Ketua DPW P3 Kalsel Aditya Mufti Arifin meminta kader partai persatuan pembangunan agar maju dalam pilkada pada tahun 2020 mendatang. Menurutnya, kader P3 yang maju pada pilkada diharapkan semakin banyak, semakin baik. Hal tersebut semakin berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan partainya. Pihaknya juga mengharapkan kader P3 diprioritaskan menjadi nomor satu atau menjadi wali kota dan lupati di Kalimantan Selatan. Ketua DPW P3 Kalsel ini juga mengapresiasi putusan dan kebijakan dari DPP P3 yang diantaranya mendorong kader partai maju dalam pilkada serta tidak memperlakukan sistem mahar politik. Jadi biar bagaimanapun, kalau kader maju sebagai kepala daerah semakin banyak, insya Allah efeknya juga akan semakin bagus terhadap perkembangan kemajuan P3. Jadi yang kita harapkan... Tapi arahannya tadi satu ya? Bukan dua? Jadi yang diprioritaskan itu menjadi nomor satu bagi itu kader itu. Itu yang diharapkan. Dalam kesempatan tersebut, Aditya Mufti Haripin menjelaskan motivasi dirinya maju pada pilkada 2020 di Kota Bancar Baru. Adapun motivasinya tersebut, antara lain untuk mengabdi pada daerah serta melayani masyarakat Kota Bancar Baru. Mahyuni Bancar TV